Maka ucapan seperti jangan puasa di musim wabah karena akan menurunkan kekebalan tubuh imun sangat rentan tertularnya virus COVID-19 ini itu ucapan yang salah dari sisi syariat. Ada pun dari sisi ilmu tabi'i baik itu ilmu kedokteran modern ataupun kedokteran klasik bahkan juga masuk hikmah dari timbun nabawi. Jadi bahwasannya hal tersebut salah besar ketika orang puasa justru yang didapati manfaat diantaranya sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya untuk mencuci racun, membersihkan plak-plak di dalam usus, untuk membersihkan kotoran-kotoran di pembuluh darah, di saluran pencernaan, saluran perkemihan, juga pernafasan. Juga untuk memperbaiki sistem metabolisme. Dan yang dimaukan di sini adalah dengan puasa ternyata justru imun kita semakin naik. Bukan semakin turun karena ketakutan berlebihan. Justru dengan puasa yang didapati adalah kekebalan tubuh kita akan semakin naik. Sebagaimana disebutkan oleh kedokteran Arab, bahwasannya Al-Ju' yunasyid umul khalala liyantuj kuryatul dam al-bayza. Bahwasannya Al-Ju' rasa lapar, baik rasa lapar terutama aktivitas kita puasa, atau seperti hewan-hewan yang tidak mau makan ketika sakit. Maka aktivitas tersebut untuk menghasilkan induk sel, yaitu memproduksi sel darah putih yang baru dan lebih banyak. Dan kemudian yukasir dam al-abyad al-qadim, karyatul bayza al-qadim. Dan menghancurkan atau merusak membuang sel darah putih yang sudah lama. Diganti dengan sel darah putih yang baru. Dengan cara ini, untuk mengatasi anti-inflamasi, peradangan, infeksi pada tubuh kita, dan juga tajrid khalaya. Dan juga didapati regenerasi sel imun. Ini subhanallah hikmah dari puasa. Setelah melalui proses penelitian dari para ahlinya. Bukan ucapan-ucapan pengembosan. Justru menaikkan imun. Juga diteliti bahwasannya Katanya mereka yang sudah meneliti bahwasannya puasa Tiga hari berturut-turut. Tiga hari saja berturut-turut. Itu untuk membantu menaikkan kekuatan yaitu imunnya seseorang. Dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan protein-protein dan sel-sel mena'iyah jadidah. Mengeluarkan protein-protein dan sel-sel yaitu sel imun yang baru. Oke. Terima kasih telah menonton!